Intro Saudara-saudara firman Tuhan akan dibacakan dari Matius Pasal yang ke-28 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 Setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malekat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati Akan tetapi malekat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia mendalui kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu Ia mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya Maka kata Yesus kepada mereka Jangan takut pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah mereka akan melihat aku Saudara-saudara suatu kali seorang suaminya mengajak istrinya Untuk melihat ke tetangga yang tinggal di seberang rumah mereka Sang suami berkata kepada istrinya Lihat mobil baru tetangga itu Bagus ya Perhatikanlah modelnya Perhatikan juga warnanya Lihat baik-baik ya Sang istri kemudian bertanya Mengapa kamu mengajak saya melihat mobil tetangga yang baru itu Dengan tersenyum sang suami berkata Dua bulan lagi kamu kan ulang tahun Akan ada kejutan di hari ulang tahunmu Lihat baik-baik mobil itu Perhatikan juga warnanya Saudara-saudara sang istri tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh suami itu Dua bulan saudara-saudara ia jalani dengan penuh sukacita Dia sudah membayangkan suatu kali dia akan mengemudikan mobil yang sama persis merek dan warnanya Dengan milik tetangga yang tinggal di seberang mereka Tak terasa dua bulan sudah berlalu saudara-saudara Dan di pagi di hari ulang tahunnya Sang suami membangunkannya dengan kecupan dan sebuah kotak kadu diserahkan Sang istri dengan cepat membuka kotak kadu itu Saudara-saudara Dia menemukan beberapa daster ada di bagian paling atas Dia terus mencari Bagian yang paling bawah untuk menemukan kunci mobil Yang dia sudah idam-idamkan Melihat tindakan itu sang suami bertanya Apa yang masih kamu cari? Hadiahku sudah ada di depan matamu Sang istri nampak kebingungan Lalu sang suami mengangkat daster itu dan berkata Coba kita lihat ke depan Persis bukan warna mobil itu dengan daster ini Ini akan cocok untuk kamu kenakan Dan jangan khawatir sudah ada setengah lusin di kotak itu Saudara-saudara kadangkala hidup ini berjalan tidak sesuai dengan rancangan dan dugaan kita Khususnya ketika kita punya harapan yang luar biasa Tetapi realita tidak seperti itu Dengan cepat anda dan saya menjadi kecewa Dan siapa yang tidak sedang mengalami kekecewaan Saudara-saudara Di tengah pandemi covid-19 ini Barangkali ada yang sudah merencanakan pernikahan Barangkali ada yang sudah merencanakan pertunangan Yang sudah direncanakan tahunan Dan tiba-tiba saja Semua harus dibatalkan Barangkali anda harusnya Wisuda setelah sekian tahun anda berjuang Orang tua anda sudah menyiapkan diri untuk datang Ternyata acara wisuda itu dibatalkan Barangkali anda sudah punya plan bisnis yang sangat baik Semua sudah disiapkan untuk pembukaan restoran anda Dan tiba-tiba saja anda harus menunda rencana pembukaan itu Barangkali anda juga tengah kecewa Di saat anda sudah mempersiapkan segala sesuatu Supaya omset anda meningkat dengan pesat menjelang hari layar lebaran Tau-tau pandemi ini mengubah semuanya Ya saudara-saudara anda dan saya bisa menjadi kecewa Dengan begitu banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita Setelah kecewa pada umumnya kita putus asa Tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan Dan kita terpaksa menjalani kehidupan ini Apa adanya Dengan rasa kecewa, dengan rasa putus asa Di dada anda dan saya menjalani hidup ini Apa adanya Saudara-saudara rasa terpaksa menerima dan menjalani realita yang pahit Itulah yang dialami oleh para perempuan yang datang ke kubur Yesus Pagi itu saudara-saudara Mengapa mereka datang ke kubur Yesus Alkitab mencatat mereka membeli rempah-rempah Dan hendak meminyaki jenazah Yesus Alias mereka sudah harus menerima realita yang tidak menyenangkan itu Bahwa Yesus sudah mati Mereka harus menerima realita yang tidak menyenangkan itu Bahwa guru mereka yang dulu bersabda Yang dulu melakukan mujijat Yang dulu membangkitkan orang mati Kini terbaring mati Dan mereka hendak memberikan penghormatan Sebagaimana tradisi yang ada pada waktu itu Bahwa jenazah orang yang mati harus diberi rempah-rempah Harus diminyaki sebagai tanda hormat Dan biasanya ketika orang Yahudi melakukan itu Saudara-saudara Mereka melakukan itu sambil mengingat Apa hal yang baik yang telah dilakukan Oleh orang yang telah meninggal itu Sehingga di tengah realita yang baik Di tengah realita yang tidak menyenangkan Ingatan akan hal yang baik Yang telah dilakukan oleh yang meninggal Akan menutup Sedikit menutup Lubang kesedihan yang ada di dalam hati Ya saudara-saudara Bukankah kenangan Mengenang saat-saat indah dan baik Potret itu seringkali kita lakukan juga Ketika hati kita berlubang yang begitu Lebar dan dalam Karena kita kehilangan orang yang tercinta bukan Anda mungkin memandang potret Dari almarhum yang Anda cintai Anda mungkin melihat cincin pernikahan Untuk mengenang orang yang Anda cinta Dan berharap kenangan itu bisa memberi Tutup pada hati yang terluka Dan berlubang itu bukan Di dalam ketidakberdayaan Para murid perempuan itu Sedara-sedara Itu yang mereka lakukan Mereka menerima kenyataan Mereka menerima realita Bahwa Yesus sudah mati Dan mereka melakukan Apa yang menjadi bagian mereka Tetapi catatan Injil Sudara-sedara memberi tahu kita Informasi yang berbeda Di tengah kesiapan para perempuan itu Untuk menerima kenyataan Untuk memeluk erat realita itu Walaupun tidak menyenangkan Alkitab menulis Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Sebab seorang malaikat Tuhan Turun dari langit Datang ke batu itu Dan menggulingkannya Perhatikan kalimat selanjutnya Lalu duduk di atasnya Ada sebuah pemandangan yang spektakuler Terjadi Malaikat itu turun dari surga Datang ke batu besar itu Menggulingkannya Dan Alkitab mencatat setelah itu Ia duduk di atasnya Seolah-olah untuk menegaskan Bahwa tugas dari malaikat itu Telah selesai Tetapi proklamasinya Juga menyusul apa yang dikatakan Oleh malaikat itu Kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu Kamu mencari Yesus Yang disalibkan itu Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Sudara peristiwa Supranatural dan spektakuler ini Menarik perhatian para perempuan itu Untuk melihat Kepada dia yang berkata Ada makhluk surgawi Malaikat yang bersabda Mengajak mereka Untuk melihat Pada realita yang lain Ketika malaikat itu berkata Mari lihatlah Tempat ia berbaring Seolah-olah malaikat itu Tahu saudara-saudara Semua kesedihan Yang ada di dalam hati Semua ekspresi kesedihan Yang sudah disiapkan Tetapi malaikat itu Mengajak mereka Melihat realita yang lain Kubur telah kosong Lihatlah tempat Dimana ia berbaring Lihat realita yang lain ini Bukan hanya kesedihanmu Bukan hanya air matamu Bukan hanya rempah-rempah Yang telah engkau siapkan Tetapi bagaimana Bapak Di surga telah berkarya Membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Lihat bukan hanya Keputusasaanmu Dan ketidakberdayaanmu Ingatlah pada janjinya Bahwa dia akan dibangkitkan Dari antara orang mati Lihatlah realita Yang lain Di tengah segala Kedukaanmu Dan kehilanganmu Bahwa Allah Menggenapi janjinya Dan setelah mereka Melihat realita yang lain Maka Alkitab mencatat Bahwa para perempuan itu Berlari-lari Dengan penuh sukacita Yang besar Hendak memberitahu Murid yang lain Bahwa Kristus Telah dibangkitkan Dari maut Bahwa apa yang dia janjikan Adalah ya dan amin Bahwa Allah Telah bertindak Dalam sejarah Dengan membangkitkan Kristus Di antara orang Yang mati Berita pasca Pagi itu Sudara-sudara Mengajak para murid Untuk berpaling Dari pahitnya kehidupan Dari rasa kehilangan Dari duka cita Dari keputus asaan Berpaling untuk melihat Apa yang Allah lakukan Dalam sejarah Bahwa firmanya Ya dan amin Kubur yang kosong Menjadi petanda Bahwa harapan mereka Bisa menjadi penuh Dan pulih kembali Karena karya Allah Di dalam diri Kristus Dengan membangkitkannya Dari antara Orang Mati Suatu malam Seorang anak Terbangun Dari tidurnya Dia hendak Ke toilet Tetapi Dia lihat Ayahnya Di ruang tamu Masih Asik Untuk menonton Film tertentu Beberapa kali Sang ayah Terlihat tertawa Sehingga Sang anak Setelah dari kamar Kecil Kemudian duduk Di sebelahnya Papa Nonton apa sih Lalu Papa berkata Film ini memang lucu Tapi nanti Ada hantu-hantuanya Kamu pasti takut Udah ke kamar aja Lanjutin tidur Ketika Sang papa Sang ayah Berkata kalimat Seperti ini Sang anak Sedang tertawa Karena adegan lucu Ada adegan lucu Di film itu Sedara-sedara Tetapi kemudian Tiba-tiba Sound berubah Dan muncullah adegan Yang menyeramkan Di tengah adegan Yang menyeramkan Itu Fokus Sang ayah Sang papa Tertuju Kepada layar Lalu ia berkata Pelan Tanpa Menengok Kepada Anaknya Kalau Kamu takut Tutup Matamu Tutup Matamu Nak Kalau takut Segera setelah Adegan itu Berlalu Sang ayah Menengok ke Anaknya Lalu berkata Tadi kamu Tutup Mata ya Sang anak Menggeleng Enggak Kamu Berani ya Ngelihat adegan Yang menakutkan Itu Yang horor Itu Beneran Enggak Tutup Mata Sang anak Menggeleng Enggak Sang ayah Penasaran Lalu bertanya Lalu apa yang kamu Lakukan ketika Adegan itu Begitu Menakutkannya Papa aja Juga Ngerasa Serem Aku tahu kok Kalau papa Tadi juga Ngerasa Serem Soalnya Waktu adegan Yang serem Itu Supaya Enggak takut Aku melihat Kepapa Aku pegang Tangan Papa Sampai Adegan Itu Selesai Sedara-sedara Minggu Paskah Ini Mengajak Kita Untuk Memperhatikan Realita Yang lain Ya Ada ketidakpastian Di depan Jalan kehidupan Kita Ya Ada banyak Pertanyaan Tentang masa Depan kita Ya Ada kehilangan Yang sudah Terjadi Ya Ada ketakutan Tentang hidup Ekonomi Kedepan Ya Ada banyak Hal Di depan Kita Yang menakutkan Mau Tidak Mau Kita harus Melihatnya Mau Tidak Mau Kita harus Menjalannya Tetapi Pasca ini Menegaskan Sedara-sedara Bahwa Kita juga Punya Pilihan Yang lain Kita bisa Mengarahkan Pandangan Kita Bukan Kepada Kursi Yang kosong Di gereja Tetapi Pada Kubur Yang kosong Itu Kita Bisa Mengarahkan Perhatian Kita Bukan Hanya Pada Hidup Yang Mengecewakan Kita Tetapi Pada Kristus Yang Setia Dengan Janjinya Kita Bisa Mengarahkan Perhatian Kita Bukan Hanya Pada Pergumulan Kesulitan Dan Kesesakan Tetapi Pada Pemeliharaan Allah Atas Hidup Kita Ketika Realita Hidup Ini Menakutkan Anda Dan Membuat Anda Tak Berdaya Lihat Apa Yang Allah Lakukan 2000 Tahun Yang lalu Dia Mengirim Malekat Untuk Membuka Batu Itu Untuk Bersabda Untuk Menegaskan Bahwa Ia Setia Dengan Janjinya Dan Bukankah Allah Yang Sama Yang Berjanji Untuk Menyertai Kita Ketika Realita Hidup Ini Begitu Menakutkan Arahkan Pandangan Pada Bapak Surgawi Genggam Ratangannya Sambil Ingat Janjinya Bahwa Hidup Kita Lebih Berharga Dari Burung Di Udara Dari Bunga Yang Ada Sesaat Lalu Lenyap Bahwa Dia Mengasihi Kita Mari Kita Berdoa Pada Minggu Pasca Ini Ya Tuhan Ketika Di depan Kami Hanya Terlihat Permasalahan Ketika Di depan Kami Hanya Terlihat Sumber Ketakutan Ketika Di depan Mata Kami Hanya Ada Problem Ekonomi Arahkan Pandangan Kami Sejenak Pada Apa Yang Telah Kau Lakukan Dalam Sejarah Engkau Membangkitkan Kristus Di antara Orang Mati Kubur Itu Telah Kosong Kristus Setia Pada Janjinya Dan Kristus Yang Sama Yang Kepadanya Kami Akan Mengalihkan Pandangan Kami Melihat Kewajahnya Mendengar Ia Berkata Kepada Kami Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Penuhilah Mata Kami Bukan Hanya Pada Hal-hal Yang Menimbulkan Rasa Takut Dan Jemas Tetapi Angkat Mata Kami Untuk Melihat Engkau Beserta Dengan Kami Dan Pascah Ini Menjadi Tanda Bahwa Ia Yang Telah Menang Atas Maut Ia Setia Dengan Janjinya Bahwa Hidup Kami Jauh Lebih Berharga Dari Burung Di Udara Dari Bunga Yang Ada Di Taman Bahwa Engkau Memelihara Kami Dengan Kasih Setiamu Arahkan Mata Kami Untuk Mengingat Dan Melihat Kubur Yang Kosong Itu Kristus Yang Telah Dibangkitkan Dan Ia Yang Setia Pada Janjinya Amin